Persebaya Surabaya hingga kini masih terus melakukan perburuan pemain baru untuk memperkokoh setiap lini yang hingga kini masih dianggap masih belum mumpuni. Setelah enam pemain baru yang direkrut oleh tim berjuluk Bajul Ijo ini, pihak manajemen masih terus memburu sejumlah pemain khususnya di lini serang kesebelasan. Menurut pelatih Jajang Nurjaman, pada Jumat ini akan ada satu pemain dengan posisi menyerang akan menjalani tes kesehatan sebagaimana regulasi yang ditetapkan. Satu pemain asal Guina Bisao berpaspor Portugal yang pernah bermain untuk Liverpool dan Celtic bernama Amido Balde akan mempertajam lini serang. Hari ini sudah datang striker asing namanya Amido Balde, tapi untuk menjadi seorang pemain persebaya, pemain profesional Liga 1 di Indonesia harus melalui tahapan demi tahapan. Salah satunya sek kesehatan. Hari ini akan diakukan itu, setelah lengkap, sehingga nanti bisa ditanggap kesimpulan, lacak atau tidak, seorang pemain termasuk di sebuah. Pihak manajemen juga masih memburu pemain lokal ataupun pemain naturalisasi yang akan diproyeksikan untuk mendampingi Amido Balde di lini depan. Diharapkan pada seminggu ke depan pihak manajemen juga akan mendatangkan satu pemain Asia yang berasal dari Australia.